Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendukung peningkatan mutu pendidikan dan tekankan pentingnya diplomasi soft power. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon menilai, Diplomasi soft power merupakan salah satu bentuk diplomasi yang lebih mudah diterima, yaitu melalui pendekatan seni dan budaya bangsa. Fadli juga mengapresiasi peran UMS dalam mendukung soft diplomasi dengan mengundang mahasiswa asing melalui program beasiswa. Diplomasi soft power itu biasanya lebih mengena gitu ya. Ketika orang bersentuhan dan melihat dan mengetahui seni budaya dari sebuah bangsa termasuk seni budaya kita akan lebih lunak gitu ya. Jadi bukan diplomasi yang koersif yang memaksakan diri atau untuk kepentingan diri sendiri. Nah tadi juga ketika kita berdiskusi di UMS ya tentang soft diplomasi dan juga peran dari BKSAP dalam kunjungan kerja kita melihat bahwa memang pendidikan ini sangat penting. Karena pendidikan ini juga bagian dari SDGs nomor 4. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyambut baik kerjasama antar BKSAP DPR RI dengan UMS. Esensi soft power itu kan kualitas pendidikan dan kami di DPR berharap kualitas pendidikan universitas di Indonesia bisa ditingkatkan. BKSAP dapat menjadi jembatan bagi universitas di Indonesia, private maupun negeri untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan universitas di luar negeri yang kualitasnya lebih baik masuk dalam top 100 atau top 50. Dari Jawa Tengah, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan.